Pria memegang si bungkuk, mengambil peralatan dan memasukkannya ke tubuhnya, untuk mengeluarkan nanah. Dokter menghampirinya, meluruskan tulang belakang, memakaikan korset khusus, agar tubuh dirinya jadi lurus. Kemudian, ia membersihkan tubuhnya. Ia melihat kaca, tampak seorang pria yang tampan. Beberapa hari lalu, pria tampan ini masih bungkuk. Dia bernama Jack, anggota sirkus jalanan. Mukanya dipenuhi berbagai cet, masih ada nanah di punggungnya. Kemudian, ia menjadi seorang yang tertindas. Karena dirinya yang rendahan, tapi Jack suka dengan ilmu obat-obatan. Ia berharap suatu hari, ia dapat menyembuhkan bungkuknya. Selebihnya, ia suka pada si cantik Lucie. Lucie seperti bintang di langit. Menerangi hidupnya yang hina. Jack fokus hari ini, melihat Lucie menampilkan trapeze, tiba-tiba talinya putus. Lucie jatuh. Jack berlari, melihat tubuh Lucie. Saat itu, seorang dokter bernama Victor, juga menghampiri Lucie. Mengetahui luka Lucie dengan sekali lihat. Lucie terluka cukup parah, melukai paru-parunya. Tapi hal buruknya adalah, tidak ada alat yang memadai di sini. Waktu Lucie hanya sedikit. Mendegar kata Victor. Jack meminta jam saku, mengembalikan posisi seperti semula. Tidak lama kemudian Lucie terbangun. Victor terkesan. Ia memberitahu Jack, ia adalah seorang jenius di bidang medis. Kenapa malah berada di sirkus bobrok? Kata-kata Victor terdengar. Bos sirkus mendengarnya. Berpikir Jack ingin kabur. Tiga orang yang marah ini. Membakar buku kedokteran Jack. Semua dibuang ke api. Kemudian Jack dimasukkan ke kandang. Ia diperlakukan sangat kasar. Kamu hanyalah seorang buruk rupa yang bodoh. Berani bermimpi. Hati-hati aku akan mengganggumu. Malam itu, Victor muncul. Ia tidak tahan akan keanehan ini. Membuka kandang dan menyelamatkan Jack. Dan membawa Jack pulang. Menyedot nanah di punggung Jack. Menyuruhnya membersihkan diri. Jack tergantikan. Berubah menjadi Harry Potter. Tidak ada yang mengenalinya sebagai si bungkuk. Hanya ada si tampan. Kemudian, Victor memperlihatkan penemuannya. Dua bola mata yang direndam cairan. Setelah menyalakan tenaga. Kedua bola mata itu membuka mata. Jack menyadari masalahnya. Saraf bola mata ini tidak terpotong dengan benar. Karena itu tidak rata. Victor sangat gembira. Menunjuk Jack. Mengajaknya ikut bereksperimen. Jack juga bersemangat. Berterima kasih kepada Victor. Orang ini tidak hanya mengajarinya. Memberinya banyak hadiah dan dukungan. Jack menunjukkan antusiasmenya. Ia dengan senang akan mengikuti Victor seumur hidupnya. Kemudian, mereka berdua menghadiri makan malam. Dan Jack di sini. Bertemu Luci. Semalaman. Jack si badut bungkuk yang jelek. Menjadi seorang pria tampan. Luci mengenalinya. Jack sangat bersemangat. Victor tidak senang kali ini. Mereka akan menjadi terkenal. Bagaimana mereka bisa berpikir tentang memiliki anak. Untuk membuat Jack berambisi. Ia menunjukkan banyak hal baru. Termasuk mayat binatang. Orang hutan buatan. Setelah ditenagai. Orang hutan itu bergerak. Mereka berdua memiliki ekspektasi tinggi. Mengadakan konferensi. Untuk menunjukkan hal ini. Yang tidak mereka sangka adalah. Bukan hanya bergerak. Tapi juga mengeluarkan bau busuk. Satu persatu tamu pergi. Menyisakan Luci. Dan seorang kaya yang konyol. Victor terburu-buru. Menyuruh Jack menyalakan tenaga maksimal. Setelah banyak kilatan listrik. Orang hutan itu bergerak. Tapi itu adalah seekor monster. Dengan cepat menjadi liar. Bahkan mereka berdua. Tidak bisa mengalahkan orang hutan itu. Melihat makhluk itu akan kabur. Victor menggunakan senjatanya. Dan menghajar ciptaannya. Contoh gagal ini. Membuat Victor rugi besar. Ia jatuh ke dalam kegilaan. Tapi si kaya memperlakukan dia secara khusus. Memanfaatkan Victor. Dan bersedia membiayai proyeknya. Victor tampak seperti tertarik. Dan menyetujui usulan si kaya. Ia mengancam menciptakan. Orang buatan yang memiliki akal. Jack terkejut. Ia sadar. Ini melawan hukum alam. Tapi ia terbujuk. Dengan kata-kata Victor. Ia berteriak-teriak. Jika tidak ada dirinya. Jack akan tetap menjadi si bungkuk yang buruk rupa. Jadi ia berencana. Tidak akan berhenti. Jack shock. Ia tidak siap kembali ke sirkus. Oleh karena itu ia menurut. Hari ini seorang pria datang. Pria itu adalah ayah Victor. Sesampainya ia memarahi Victor. Berkata penemuannya tidak lebih dari romsokan. Kamu hanya akan mempermalukan keluarga kita. Aku akan membuat keluarga kita terkenal selamanya. Tamparan ini menghancurkan rasa percaya diri Victor. Jack merasa depresi Victor. Berinisiatif membantunya bereksperimen. Dan menawarkan diri membeli bahan-bahan. Dua pasang paru-paru. Ini membuat Victor bersemangat lagi. Di kamar yang membosankan. Tiba-tiba dipenuhi gairah. Segelas anggur tanpa gelas. Mereka berdua sangat sibuk. Melihat eksperimen ini semakin matang. Polisi menemukan tempat mereka. Percobaan mereka bocor. Jack memberitahu Victor. Cepat bereskan barang dan kabur. Ketika mereka transfer. Jack melihat mayat di mesin pendingin. Yang ternyata adalah teman Victor. Ia menghisap terlalu banyak mie putih dan kedinginan. Victor tidak mau menyianyikan bahan mentah. Matanya dicongkel. Ketika Jack terkejut. Polisi sudah masuk. Victor lebih cepat. Mendorongnya ke mesin pemotong. Memotong tangannya. Mereka berdua meminta bantuan dari si Kaya. Ia berkata. Selama ia mendapat hasil yang menjanjikan. Ia akan membantu mereka berdua. Jack menolak. Dan bertengkar dengan Victor. Mereka berdua berpisah. Si Kaya yang mengetahui ini. Membuat keputusan bengis. Jack ditangkap si Kaya. Dan ditenggelamkan. Karena Jack menolak ikut serta dalam proyek manusia buatan. Menjadi tidak berguna. Untung saja Jack bisa meloloskan diri. Setelah kabur ia paham. Jika memang seorang teman. Maka harus saling mencegah berbuat salah. Karena hal ini. Jack menghampiri Victor. Ia memanjat tebing yang terjal. Menyusup ke kastil Victor. Tapi sudah terlambat. Victor sudah melalui berbagai tahapan. Menciptakan manusia buatan dengan dua jantung. Pada saat ini langit. Mengeluarkan awan hitam dan petir. Petir menyambar. Nyawa yang diciptakan. Ada cahaya terang. Melihat ia terlambat. Jack berkata ke Victor. Ketika si Kaya mendapatkan rahasia dari manusia buatan. Ia akan membunuh Victor. Tapi Victor berkata. Ia tidak peduli. Ternyata ia terobsesi dengan penemuannya. Bukan untuk riset sama sekali. Tapi untuk mengerti hal yang membuatnya bahagia. Saat Victor masih kecil. Ia terkena badai salju bersama kakaknya. Untuk menolong Victor. Kakaknya tewas. Dari saat itu. Hidup Victor dihantui rasa bersalah. Ia menjadi terobsesi dengan manusia buatan. Victor menggunakan kegilaan ini. Untuk membuat dirinya tenang. Dukungan. Victor datang ke pusat eksperimen. Petir di langit. Merupakan waktu yang sempurna untuk percobaan. Kemudian manusia buatan itu diangkat. Dihidupkan oleh petir. Penuh energi setelah suara yang keras. Tangannya mulai bergerak. Ketika Victor semangat. Kelebihan muatan listrik. Manusia itu mulai bergerak tak terkendali. Dan terjatuh. Membuat tempat itu berantakan. Victor ketakutan. Ia berjalan ke manusia buatan itu. Merentangkan tangan untuk memeluk. Memanggilnya kakak. Tanpa diduga. Manusia buatan itu tidak bereaksi. Mata yang hampa. Victor mengerti. Sekeras apapun ia berusaha. Benda itu hanyalah tubuh kosong. Tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan. Pada saat ini Victor yang telah merencanakan hal ini sejak lama. Menangis sedih. Kemudian ia ditembak. Polisi polisi. Ia ingin membunuh makhluk itu. Monster itu marah. Melempar Victor. Meninjunya. Polisi itu tersetrum. Untuk mencegah kejadian buruk. Jack dibantu Victor. Mengalahkan monster itu. Mereka berdua berpencar. Satu menarik perhatian. Sementara satunya menyerang dari belakang. Setelah pertempuran sengit. Monster itu kalah. Pada saat itu. Victor teringat. Monster itu memiliki dua jantung. Baru saja ia ingin memberitahu Jack. Monster itu bangun. Memukul Jack. Kemudian menghampiri Victor. Merasa akan dibunuh. Ia mengambil batang besi di lantai. Menusuk jantung satunya. Akhirnya selesai. Ketika Jack bangun. Victor sudah pergi. Ia memberi Jack sebuah catatan. Agar menikmati sisa hidupnya. Sedangkan dirinya melarikan diri. Menikmati pemandangan. Hidup butuh sesuatu yang menarik. Jika menantang alam. Konsekuensinya. Tidak dapat kita bayangkan.